Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke tutorial kedua yaitu live streaming kan akun Webex ke live streaming pilihan ya saat ini saya menggunakan live streaming yang saya gunakan adalah itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya ya oke Ibu bisa sudah mencuba, makas ibu bisa sudah mencuba, makas ibu bisa sudah mencuba Ibu bisa sudah mencuba. Halo, kesukaan ini sahabat yang duduk dan namanya saya juga ya Maka saya ini dikencet namanya terus dijadikan make panelist Oke, yang akan jadi panelist Kalau ini yang misalkan tidak mengisikan, suaranya berisik, tidak stand by, yang menggabungi lain di panelist Bisa kita keluarkan Contoh, misalkan nama saya ya hari Terus kita klik sebelah kanan, klik kanan, cingrol pilihnya Gantikan dia sebagai attended Kalau dia mau presenter, akan jadi presenter Kita mau coba jadi attended Nah, maka ini bisa di attended Misalkan si hari ini ya mau bertanya, dia akan memilih raise hand Setelah raise hand, kita baru pencet namanya hari Terus pilih menjadi unmute Ya, suaranya yang tadi mute, kita unmute kan, biar dia bisa ngomong Ya, tapi kalau jaraknya terlalu dekat Ya, dia akan feedback, contohnya ya Karena HP saya dengan laptop saya berdekatan Maka akan terima feedback Misalkan, tes Satu, dua, tiga Nah, agak bergembang gitu ya Oke Nah Begitupun misalkan ini Saya nyalakan tes Ya, halo semua Ini kita uji coba Oke, nah Selanjutnya Untuk share content Share content dipilih disini Teman-teman semua bisa dicari Mau yang start contentnya mau pakai apa Mau video kah Atau musik kah Ya, kalau share screen hanya screen saja Ya, kalau Untuk ada musik atau video Pilihnya movie atau start Share content yang file Ya Menunya file Satu, movie Oke Ya, ini kegiatan Dengan Siswa-siswa dari channel kiri Ya Oke, maka Semua yang akan di-share itu Akan Tampil Semua yang ada di handphone Atau di laptop Teman-teman semua akan tampil Itu bisa diatur Ya Mau ditampilnya semuanya Atau tidak Ya, di dalam settingan Sejut Kalau mau selesai Kita tinggal stop sharing Ya Setelah stop sharing Maka tampilannya kembali ke dalam webxnya Ya, teman-teman yang menjadi nasumber Kalau menggunakan laptop Pilih yang ini Share content Ya Kalau guru nasumber materi Ya Mau ada video Ya, bisa pilih share file Ya Ini share file Kalau mau Papan tulis Oke, saya ulang Kalau mau papan tulis Pilihnya itu Share-nya Share Whiteboard Ini Oke Nah, misalkan Karena Tentu saya ini Tascreen ya Kita tinggal pencet Di sini ada Kalau tidak tascreen juga bisa Pakai mouse ya Teman-teman ya Semuanya saya pakai mouse Ya, pencet ini Kita pilih warna Mau pakai apa juga Bisa pilihan Oke Kita pilih Pen tool ya Nah, silakan ya Ini gelombang Kalian fisika ya Bisa ceret-ceret mungkin Nah, jadi teman-teman yang ada matematik Bisa Kalau menghapus Pencet yang ini Hapus Dab Hapus Klik Klik Nah, hilang kan Sama kayak Pakai speedo juga Misalkan Kimia CH3 COOH Ya, asam cukup Nah, ini bisa dilepas menjadi CH3 COO min Tambah H plus Ya H3 COO min Plus H plus Nah, demikian ya teman-teman ya Sehingga bisa digunakan Oke, kita lanjut Cara melive streaming kan Teman-teman bisa pilih disini Titik 3 Ya Pilih titik 3 Ada bacaan Start live streaming Ingat ya Untuk yang bisa streaming Itu posisinya sebagai host Ya, sebagai host Lalu Di Start live streaming kan Setelah itu Saya mau pilihnya Pakai YouTube Ya Teman-teman bisa pilih Mau pakai FB Atau yang lainnya Terserah Kalau YouTube Pilih disini Order streaming Order streamingnya Kita pencet ya Nah, disini Tulisannya juga sama YouTube Ya Kita tulis ini YouTube Target stream link Ya Linknya itu kita ambil dari YouTube Sehingga sinkron YouTube kita Nah, ini di YouTube saya Jadi tinggal dipilih Yang ada tombol ini ya Oke Ini tanda plus Ini Kita pilih live streaming Nah Setelah kita pilih live streaming Kita tunggu Sambil loading ya Oke Deng-deng Oke Ya Setelah tadi pilih Yang live streaming Kita pilih streaming Ya Teman-teman kita pilih streaming Pencet Ketika dipencet streaming Ini akan muncul seperti ini Buat judul Ya Kita kasih nama Uji Coba Oke Upload Tambel custom Ya Teman-teman Kalau punya customnya Boleh Di upload Kalau ada Flyer Bisa dipilih Ya Itu bebas Nah, saya misalkan ini Nah, itu menjadi halaman depan Ya Atau menjadi Cover Ya Covernya Maka Disini ada pilihan Apakah buat anak-anak atau tidak Ya Kalau buat anak-anak Pilih ya Tapi kalau Di bawah Eh, di atas 17 tahun Ya Kriteria anak-anak Ya Teman-teman bisa pilih Kalau saya tidak Ya Tidak buat anak-anak Jadi pencet Supaya bisa public Ya Kalau anak-anak hanya cukup Tapi kalau public Bisa buat semua Buat streaming Oke Setelah kita pilih Buat streaming Maka ini Akan ada tampilannya Link Dan K Kita tunggu ya Teman-teman semua ya Oke Kita wait Tunggu lagi Selanjutnya Disini ada bacaan kunci Terus ada URL Nah Ini kita langsung pilih Salin Atau copy Salin Atau copy Pilih ke Sini Balik lagi ke Webexnya Ctrl V Ya Selanjutnya K-nya Key-nya itu Kita pilih yang key Kunci streaming Kita pilih salin Lalu Kita pilih disini Ya Selanjutnya Kita masukkan disini Key Ctrl V Nah Kita pilih disini Lalu start streaming Start streaming Maka disini ada bacaannya Live connected Artinya Maka disini Sudah ada Langsung koneksi Ke Youtube Kita lihat Youtube nya Ya ini lagi loading Oke Live streaming Segera live Artinya ini lagi Loading Selanjutnya Akan selesai Teman-teman Sudah siap live Nah Ini artinya sudah live Kalau Teman-teman disini Mau diakhiri Selesai tinggal Akhiri streaming Oke Mudah sekali ya Teman-teman semua ya Selanjutnya yang perlu saya Ingatkan Teman-teman ketika Mau memindahkan host Misalkan Saat posisi Sedang streaming Ya Maka ini otomatis Hostnya akan mati Streaming juga akan mati Ya Jadi ketika Terjadi gangguan sinyal Disini tidak ada Bacaan live Berarti otomatis Di Youtube juga mati Ya Tidak Sedang live Maka teman-teman harus Mulai lagi Dari awal Disini Ya Karena disininya Masih aktif ya Kalau dia mati Otomatis Karena gangguan sinyal Maka kita mulai lagi Live streaming Oke Demikian Ya teman-teman semua Jika ada yang mau bertanya Bisa hubungi saya Atau bisa juga Undang Pelatihan Kita Ya Saya dengan teman-teman semua Disini Membuka Pelatihan Digitalisasi Ya Dari Yayasan karya Wirausaha Sinergi Yaitu Tali Training Academy Nah Yang sudah Kita Training itu Yang beberapa Sudah kerjasama Itu banyak sekali Ya teman-teman ya Ada beberapa SMA SMK Ya Ini Saya juga sebagai Relawan VCT Yang dimana VCT Dari Kondik Dan Saya juga Dan teman-teman Tali Training Academy Pernah mengisi Di SMP SMA Lakaga Ya Ini Bu Tangkis ya Pembangunan Jaya Raya Dari Diancol ya Teman-teman Menimpian Jaya Encol Dan disini juga ada SMA Negeri 14 SMA 10 Bekasi SMA 12 Bekasi SMA 4 Kota Bekasi SMK Bina Insan Glektia Dan Bogor Ya kita kerjasama juga Dengan Bogor Rancabungor SMK Pembina Bangsa Dan Kita juga Sebagai Relawan VCT Dari Siamio Dan kita juga Pernah kerjasama Pelatihan dengan Biotrop Oke teman-teman Semua Disini Oke Ya Mudah-mudahan Bisa bersinggi Dengan teman-teman Semua Ya Saya Mohon diri Mohon maaf Lahir batin Mohon maaf Lahir batin Teman-teman Semua Saya disini Sebuah hari Bagi teman-teman Yang belum Subscribe channel kita Silahkan Disubscribe Like dan Di komen Dipilih Lonceng Yang semua Terima kasih banyak Semoga Bisa bermanfaat Untuk orang banyak Dan kita terus Berbagi ilmu Berbagi inspirasi Untuk semua Jenis pelatihan Dan Wira usaha Semoga UMKM Makin jaya Di Indonesia Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sukses selalu Dan bahagia selalu